Terima kasih Ya dalam menjalin hubungan silaturahmi Dengan keluarga dan kerabat Tapi satu sisi Kalau kita datang kita menemukan pelanggaran syariat Maka sekarang gimana Pertama Bu tolong tenang dulu Mungkin pertama gini loh Artinya jangan sampai kita itu Mati rasa gitu loh Jangan sampai kita itu benar-benar Tidak punya giroh, gak punya cemburu Minimal sekarang kalau kita tahu Saudara kita akan ada pernikahan dan sebagainya Dari awal coba Kita mulai memberikan usulan-usulan Dan juga mungkin tidak sekedar usulan Jadi jangan hanya misalnya Tolong nanti gak usah pakai adat Tapi kita gak memberikan solusi yang lain Nah mungkin makanya mungkin perlu Perlu kita mungkin membuat perubahan Jangan pakai adat Tapi nanti pakai apa gitu loh Makanya kata Umi Kalau orang itu kadang cuma dilarang Tapi gak dikasih pengganti Itu biasanya mereka akan ngayel Kayak tadi Jangan seneng baju temenmu Tapi gak dikasih baju sendiri Nah gitu loh Baju saingan, baju tandingan Akhirnya ya tetap aja dia demen Karena dia gak punya pesaingnya Makanya kita sendiri pun harus mulai berpikir Artinya kita tahu bahwa kita ini sudah terlanjur Terlibat ke dunia ini Ke dalam dunia masalah pernikahan Jadi MC apa semuanya Mungkin sekarang kita harus punya ide Kita mungkin coba berkumpul dengan beberapa orang Yang punya giroh yang sama Gimana caranya kita mungkin membuat acara-acara yang spesial Minimal kita mulai untuk penyambutannya Mungkin bisa dengan misalnya Tari adat yang biasanya buka aurot Diganti misalnya dengan Apa ya ada istilah kalau kayak di Batam itu Dengan gendang itu ya Disambut dengan terorok Kita mungkin bisa Coba kita punya us ide gitu loh Sambil bertahap Kita pertama mungkin belum bisa membangun Tapi yang penting ada kemauan Ya Allah saya itu pengen membuat perubahan Sehingga nanti pertama Kalau ada yang pengen aneh-aneh Kita pesen dari awal Dari awal kalau sudah ada nikahan Kita sudah langsung pasang badan Maksudnya pasang badan itu sudah Kasih warning gitu loh Nanti tolong ya acaranya Karena mohon maaf saya begini-begini Sampaikan yang kita tahu Ilmu yang kita tahu Karena pernikahan itu adalah Do adalah kebaikan Kalau pernikahan benar Maka akan didatang ya oleh malaikat Malaikat rahmat akan datang ke tempat tersebut Tapi kalau sudah ada membuka aurot Bagaimana kita berharap malaikat rahmat turun Kalau seandainya aurot itu sudah menjadi penghalang Lalu bagaimana doa kita akan dikabul Bukan karena Allah gak bisa mendengar doa kita Tapi doa dibarang dengan kemaksiatan Memangnya bisa Kan gak bisa Kalau kita pengen berdoa kepada Allah Dengan ketulusan Dengan kerendahan hati Dengan tarkul maksia Jadi begitu Jadi kasih masukan Mungkin pesen dulu kepada siapa nih otaknya Oh mungkin kepada ibunya pengantin Kepada pengantinnya Kita coba dari pelan-pelan Satu dari Jangan langsung kita ngomong lagi orang mereka rapat Begini-begini Hanya kita Ya ditolak omongan kita Tapi satu-satu dulu Kita ambil nih Siapa yang paling ini Oh dari ibunya Kalau ini-ininya Jadi coba cari Negonya itu pelan-pelan dari dalam gitu loh Jadi kita sudah ada komunikasi dari bawah Terus nanti kita mulai membuat ide Mungkin kita tadi dengan cara Khas gendang Khas apa ya gitu ya Untuk Khas-has yang Yang unik Yang adatnya juga ada Tapi tidak melanggar syariat Begitu Ataupun kalau memang tetap pakai adat Jangan pakai perempuan Misalnya perempuannya dipinggirin Pakai yang laki-laki saja Misalnya begitu Jadi perempuan Kalau masih berdendangnya saja Masih lumayan lah Daripada perempuannya seluruh kemenan Gitu loh bu Jadi minimal kita alihkan laki-laki saja Itu untuk menjaga pelan-pelan Mungkin merubah total belum bisa Tapi pelan-pelan dari situ Nanti orang akan ada buahnya Buahnya itu bu Kadang gak setahun dua tahun Mungkin setelah berapa tahun Karena kalau Tapi gimana kalau saya lari Ya memang benar Kalau saya lari Saya bisa selamat Tapi orang lain tetap tidak selamat Artinya terus kita apa Kita gak cukup Dengan hanya selamat Untuk kita Tapi kalau misalnya Tapi kita bisa membuat Asalkan kita mampu Kita mau berusaha Untuk membuat perubahan Tapi kalau saya merasa lemah Saya belum punya tim Ya sudah berarti sekarang Bikin tim dulu Ajak coba orang-orang bergabung Ayo kita bikin ide Pernikahan yang bagus Umi benar ibu Dari dulu Kita tuh benar-benar Sebenarnya sangat kepengen Punya tim Wedding organizer itu bu ya Yang benar-benar syarih Dari dulu tuh Umi punya cita-cita Cuma ya begitu Kendalanya memang di SDM Karena kalau begitu kan Harus ada Dari mulai cateringnya Kerja sama catering Kerja sama gedung Kerja sama tukang riasnya Kerja sama dekornya Ini memang SDMnya Ya sebenarnya mungkin ya Kami kayaknya Terlalu banyak ini lah Terlalu banyak terpecah Sehingga kadang Gak kekejar Mungkin ya artinya Ini jadi PR Ibu mungkin ya Yang bergabung disini Kami yakin Mungkin disini Ada yang ternyata Tukang catering Ada yang disini Tukang rias Ada yang disini Ternyata punya gedung Ada yang disini Ternyata punya dekor Loh Kalau bergabung Lalu membuat Satu Apa Satu Apa Perkumpulan Organisasi yang baru Maksud membuat Satu perkumpulan Yang disitu Tujuannya adalah Untuk syiar Islam Luar biasa Itu amal jariah Yang akan Ibu petik Pahalanya nanti di akhirat Bener Karena disitu Ibu akan mengajari Nanti sehingga Kalau sudah mateng Nanti acara Tidak ada ikhtilat Antara laki dengan wanita Akan dipisah Laki disini Wanita disini Umi sendiri Sampai punya cita-cita Bener Umi itu kalau mau nikahan Nanti menikahan Anak Umi Ala Arab aja deh Tapi kami pernah denger Di Arab juga Gak karu-karuan Ya Umi maunya Yang karu-karuan Jangan yang gak karu-karuan Umi ngambil Arab Yang beneran Yang memang Sesuai syariat Karena kita menemukan Memang indah Jadi kalau di Arab itu Memang pernikahannya itu Gak kayak diri kita Bu Jadi ada istilahnya Haflatul Nisa Biasa ada Haflatul Banat Haflatul Banat itu Yang hadir teman-temannya Penganten Itu biasanya Sambil hina Sambil pasang pacar Jadi dihiasin Jadi dihiasin Nanti sama teman-temannya Ada guyonan Ada yang Gendangan Ada yang joget Tapi jogetnya pun ya Khusus wanita Benar-benar tertutup Gak ada laki-laki disitu Mereka pun pakai baju Baju pesta Baju-baju cantik-cantik Ya gak masalah Sama-sama wanita Dan tidak ada Buka aurot Jadi kalau Waktu kami di Yaman Gak ada perempuan itu Pakai baju di atas lutut Memang mereka bajunya Kayak-kayak Baju artis gitu Tapi saat tidak ada Yang buka aurot Jadi batasnya itu Dari sampai Pasti di bawah lutut Karena antara wanita Dengan wanita Kan dari pusar Sampai lutut Ya Makanya kami Anak Indonesia itu Kalau hadir nikahan Salah kostum Kami itu kayak Pakai baju Kan orang Indonesia Walaupun nikahan Bajunya tetap Syari Sehingga waktu kami Datang ke pesta Kita ketawa sendiri Kita itu paling sopannya Orang Baju kita itu Paling tertutup Yang lain itu Bajunya heboh-heboh Tapi tetap nutup Untuk batasan Sesama wanita Terus nanti ada Haflatun Nisa Haflatun Nisa itu Haflah Pesta khusus Untuk ibu-ibunya Penganten Jadi penganten Dan teman-teman ibunya Gitu Jadi yang datang Nanti ibu-ibu semuanya Yang disitu Baca solawatan Nanti ada setelah itu Nyanyi Joget Tapi ya wajar Bukan joget aneh-aneh Tidak dengan gedangan Wajar Pokoknya benar-benar Sepuh-sepuh Tubuh tua-tua Wah mereka goyang Tapi memang sesama wanita Ya memang seneng-seneng Begitu gak dilarang kok Asalkan tidak ada Pelanggaran syariat Gak ada laki-laki Sama sekali Terhormat Benar-benar tertutup Nanti baru Ada Haflatur Rijal Itu bagian yang laki-laki Pesta sendiri Biasanya sebentar Kalau Rijal itu Gak seribet wanita Baru nanti Ada malam Laylatuz Zafa Laylatuz Zafa itu apa? Malam ketemunya penganten Dengan Penganten laki Dengan perempuan Jadi dari kemarin itu Pestanya pisah Perempuan sendiri Gak ada laki-lakinya Nah baru malam Laylatuz Zafa Penganten laki Penganten perempuan Ketemu Nah itu Yang bisa masuk Ketempat tersebut Hanya wanita Wanita itu pun tertentu Dari keluarga Dan sahabat dekat Sama yang laki-lakinya Yang boleh masuk Hanya yang mahrum Dengan si wanita Yang tidak mahrum Dengan si wanita Gak bisa masuk Jadi benar-benar Terjaga banget Oh ini kita sampai Ya Alhamdulillah Kami sendiri nikah diaman Kami dengan Bu Yatuh Nikah diaman Dan ini yang kami lakukan Memang Kami pestanya begini Jadi malam Malam pernikahan itu Ya gak ada Ya memang kita Makanya Umi Foto penganten Umi Gak dipajang Karena foto penganten Umi Emang Umi gak pake kerudung Umi pake baju Kalau dipajang jadi fitnah Umi ternyata pengantannya Padahal yang datang Sehingga benar-benar terhormat Kami tuh makanya Baru orang nanti bisa ngikutin Baru orang nanti bisa ngikutin Jadi kita buat benar-benar syarih Sehingga pernikahan itu benar-benar menjadi doa Menjadi suatu sebab dibukakan pintu kebaikan Insyaallah Bu ya Baik Intinya gitu Tapi yang jelas gitu Kalau kita belum bisa merubah Minimal ingkar dulu dengan hati Ya Allah Saya gak mau kayak gini Ya Allah Kasih jalan Ya Allah Marah dulu Makanya benar Bu Umi tuh kalau hadir penganten Umi takut Takut Berapa kali hadir penganten tuh sok Akhirnya Umi keluar Pernah waktu itu sudah di pintu Akhirnya teman-teman nyambut Umi katanya datang Katanya Umi minta maaf Yang penyanyinya gak buka aurot Eh yang penyanyinya gak tutup aurot Aduh ada kita Walaupun sama-sama perempuan Tapi Umi sudah menganggap Ini bukan CR-nya orang Islam Penyanyinya Ada yang joget dan sebagainya Akhwan Umi bilangin sama Sohibul Betnya Umi gak masuk Biar tahu kalau Umi kecewa Luang dia ngaji Tapi belum bisa buat perubahan Itu gimana Oh dia hadir ngaji Umi Bukan sekali ini Marah masalah begitu Dari dulu Umi cerewet urusan pernikahan Karena berapa kali kita kecele Datang pernikahan Gak pikir benar-benar syari Masuk ternyata perempuan laki joget Apa kita gak kabur Langsung kabur kita Gak kuat juga Lihat ada perempuan penganten Yang gak pakai kerudung Ada yang begini Ada yang dayang-dayangnya Buka aurot Apa kita kalau gak ada musibah Kita masuk disitu Gak kebagian balaknya apa Akhirnya Umi hindari Umi makanya kadang hadir tuh takut Sehingga kadang temen-temen hadir dulu Baru Umi nanya Gimana caranya Normal atau enggak Karena normal Umi datang Kalau enggak makasih Bilang aja Umi di depan Umi gak mau masuk gitu loh Tak gituin Kita memang Karena Umi gak berani Sampai Umi minta maaf Begini-begini Rata-rata kalah sama pengantennya Kalau enggak gitu kalah sama besannya Belum nikah aja sudah Belum masuk pernikahan Sudah kalah-kalahan Gimana nanti kalau sudah nikah Apa gak diperbudak anak kita Apa gak diperbudak kitanya Kok urusan syariat kita sudah dikalahkan Makanya perlu Ayo Bismillah Kita mulai nanti Kalau misalnya Lagi nyantai-nyantai Ini sudah pondok Sudah ada Sekarang tinggal bikin wedding organizer Yang sesuai dengan syariatnya Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam